Terima kasih sudah datang ke acara ini, bapak-bapak, ibu-ibu, mas, mbak-mbak sekalian. Saya sekedar ingin kasih tahu kalian semua, kalau acara ini bukan hanya acara pertunangan saya dan kita. Tapi untuk merayakan, kalau Naurah sekarang sudah punya pacar. Terima kasih sudah menonton! Halo, tolong kasih hormat sedikit buat teman kita Naurah di sini ya. Mana tepuk tangannya? Mana tepuk tangannya? Dan terima kasih sudah menonton! Terima kasih. Sekian dari saya. Kutomo, apa-apaan ini? Kenapa anak saya dibandingkan dengan seorang pembantu? Samsul, mungkin yang dimaksud RK tadi. Nahoram memang pembantu di rumah kami. Tapi dia sudah kami anggap sebagai keluarga kami sendiri. Arka. Arka, jelaskan sama Mama kenapa kamu melakukan ini semua. Kenapa sih buat apa kamu harus mengumumkan pembantu gak penting itu sudah punya pacar? Mama, ini hal yang sangat penting. Dan pemberitahuan ini jauh lebih penting daripada pertunangan Arka sekarang. Lebih penting gimana? Tindakan kamu itu bisa mengacaukan pesta pertunangan ini. Mama lihat sendiri gak, Ma? Apakah sekarang pestanya udah kacau? Enggak kan? Harusnya Mama itu senang dong. Karena sekarang Arka sudah tunangan sama kita. Atas permintaan Naora. Dan itu tandanya yang kita juga harus merayakan. Karena sekarang Naora sudah punya pacar. Bukannya Mama suka ya? Kalau Naora punya pacar. Kinta? Kinta. Udahlah. Yang penting kan kamu udah tunangan sama Arka sekarang. Mama. Tapi ini masalahnya belum selesai. Justru masalahnya baru dimulai, Mama. Iya, iya. Iya, terus gimana? Sabar, sayang. Kamu harus sabar kuncinya itu. Ma, gimana kita bisa sabar? Kita tahu persis sifatnya Arka. Dia gak bakal mau nyerah buat ngedapetin cahaya kampung itu. Kalau kita mau tenang, kita harus hapus Naora dari kehidupan Arka. Terus gimana cara kamu ngelakuin itu? Kinta mau belajar menjadi istri yang baik buat Arka. Dan yang ngajarin itu harus Naora. Apa-apaan sih kamu? Gak salah, Kinta. Kinta mau belajar semua yang ada di dalam diri Naora. Biar Arka bisa mencintai aku seperti dia mencintai Naora. Iya, kamu benar, Kinta. Mama rasa itu ide yang bagus. Ray? Hai, Mang. Hei, kamu kenapa gak dateng sih tadi? Arka itu kan juga sahabat kamu. Ray udah pamit kau, Mak, ke Papa. Ray ada urusan mendadak sama pacar Ray. Iya, boleh aja kamu pacaran sama anak orang kaya, Ray. Tapi bukan berarti terus dia ngatur-ngatur kamu gitu, dong. Iya, Ma. Ray minta maaf ya. Tapi walaupun Ray gak dateng, Ray juga tetep doain Kinta sama Arka kok. Biar mereka tetep bahagia dan cepat married. Kinta sama Arka udah tunangan, Ray. Berarti sekarang giliran kamu yang kenalin pacar kamu itu sama Papa dan Mama. Iya, Ma. Nanti retro waktunya, ya. Iya, Ma. Ma. Pembantu yang kemarin kemana? Oh, dia emang gak masuk hari ini karena kan lagi repot. Di rumah kan lagi ada acara? Gue makin yakin kalau pembantu yang waktu itu dateng ke rumah gue itu Naura. Itu artinya, Naura memang sering dateng ke rumah ini. Gue bener-bener harus pergi dari rumah ini kalau gue gak mau rahasia gue kebongkar. Terima kasih telah menonton!